Intro Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Presiden Jokowi disebut sangat marah dengan adanya kasus Membunuhan Brigadir Pol Novrian Syah Sucua Mutabarat atau Brigadir J Apalagi saat Jokowi tahu Irjen Verdi Sambo menjadi terduga aktor intelektual dibalik Membunuhan itu Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD dalam Youtube Akbar Faisal pada Rabu 17 Agustus 2022 Mahfud MD mengaku sebelumnya berbicara dengan Menteri Sekretariat Kabinet Pramonop Anu Mahfud ingin tahu bagaimana arahan Presiden Jokowi dalam kasus ini Ketika itu Pramonop Anu kepada Mahfud mengatakan Presiden Jokowi tegas meminta kasus ini dibuka seterang-terangnya Pak Presiden marah betul, marah betul dan kenapa lama penyelesaiannya Ucap Mahfud menirukan apa yang telah disampaikan Pramonop Anu kepadanya Kemudian hari Mahfud bertemu dengan Presiden Jokowi Kepala negara berpesan khusus Pemunuhan Brigadir J harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan isu yang macam-macam Supaya ini cepat diselesaikan, jangan ada yang ditutup-tutupi Itu kata Presiden ujar Mahfud MD Tapi Mahfud justru mendengar beberapa hari sebelum Irjen Fredri Sambo ditapkan sebagai tersangka Ada tarik-menarik di internal Polri Ketika akan pecah telurnya itu kan sebenarnya sudah ada keyakinan Tiga atau dua hari sebelumnya Tapi kok lambat terus begini, kata Mahfud Yang saya dengar di Polri memang terjadi tarik-menarik Bahkan grupnya Sambo itu konon dari daerah-daerah Meskipun tidak ada tugas di Jakarta datang ngawal ke situ Upaya menghilangkan jejak itu dan menghalang-halangi penyidikan ujar Mahfud Presiden Jokowi sambung Mahfud Kemudian memanggil Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo ke istana Diberitahu supaya diselesaikan ucap Mahfud Setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan Kapolri Kemudian Mahfud gantian menghadap bersama Pramono Anu Jadi ada petunjuk? Semula bicara soal khasasi manusia Terus ada petunjuk pak Iya Presiden Jokowi kepada Mahfud Itu soal Kapolri kenapa lama-lama kata Mahfud Sampaikan kepada Kapolri bahwa saya percaya kepada Kapolri Bisa menyelesaikan ini masalah sederhana kok Kayak gitu Tapi jangan lama-lama segera diumumkan kata Mahfud Kemudian amanat Presiden Jokowi itu Dijeritakan Mahfud MD kepada ketua harian Kompolnas Beni Yuswa Mamuto Kepada Beni Mahfud meminta Amanat Presiden Jokowi Dodo Tersebut dikomunisikan ke Kapolri Terus tengah malam Kapolri WA saya Pak Minko Alhamdulillah ini sudah terang benderang Semua dan sudah ketemu Itu hari Senin malam kan Selasa malam diumumkan kata Mahfud Karena saya sorenya Senin sore kirim pesan Presiden ini saya loh Saya bilang Dalam pesan WA Kapolri kepadanya Mahfud mengatakan Jenderal Sikit menuturkan kepadanya Jika persoalan pembunuhan Brigadir J Sudah terang benderang Pak Minko sudah beres semua Sudah terang benderang Sudah sesuai petunjuk Presiden Besok kami jumpa Pers Kami yang umumkan Kata Mahfud menceritakan isi pesan Kapolri Makanya pagi Saya cuit agar tidak mundur lagi Saya cuit Alhamdulillah selesai nanti Kapolri mengumumkan Kan kalau sudah Terkomunikasikan ke publik Dan saya katakan itu dari Kapolri kan Yang mau mengganggu tidak berani lagi Kata Mahfud Sebanyak 63 anggota Polri yang diperiksa Karena diduga melanggar etik Dalam penanganan Kasus Brigadir Yosua Huta Barat Ya betul info Terakhir dari tim sus Kata Kadif Fumas Polri Irjen Deddy Prasetyo saat dikonfirmasi Pada Senin 15 Agustus 2022 Dari jumlah itu Kata Deddy Anggota Polri Yang telah terbukti melanggar kodo etik Sebanyak 35 orang Sementara itu Sisanya masih dalam proses pendalaman Yang terperiksa 35 orang Kemarin 36 karena Tersangka kuat masih masuk yang diperiksa Info terakhir dari Itsus Pungkasnya Kapolri Jenderalis Tosikit Prabowo Pekan lalu telah mengumumkan Irjen Freddy Sambo Menjadi tersangka baru dalam kasus Pembunuhan Brigadir J Sore hari ini saya akan menyampaikan Perkembangan terbaru Tindak Widana di 2 dan 3 Ini komitmen kami menekankan Pada Bapak Presiden Untuk mengungkapkan secara tepat Kata Kapolri Kami tetapkan 3 tersangka RE, RR, dan KM Dilaksanakan gelar perkara Dan Tim Sus telah memutuskan Untuk menetapkan Verdi Sambo Sebagai tersangka Kata Kapolri Barada E dijerat dengan pasal 338 KUHP Tentang pembunuhan Junto Pasal 55 KUHP Dan 56 KUHP Sedangkan RR, Verdi Sambo Dan KM dijerat dengan pasal 340 Tentang pembunuhan berencana Subsider Pasal 338 Junto Pasal 55 Dan pasal 56 KUHP Ketiganya mendapatkan Ancaman hukuman lebih tinggi Dari Barada E Yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara Atau bidana Mati Diketahui Istri Versi Sambo Putri Jendrawati resmi Ditapkan sebagai tersangka Di kasus dugaan Pembunuhan berencana Brigadir Brigadir Nofriansah Huta Barat Atau Brigadir J Pertapan tersangka Terhadap Putri Sudah berdasarkan Pemeriksaan yang mendalam Dengan teknik Scientific Crime Investigation Penyidik juga Sudah melakukan Pemeriksaan mendalam Dengan Scientific Crime Investigation Ujar Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto Dalam Jumlah Pers Di Mabes Polri Jakarta Pada Jumat 19 Agustus Agung menjelaskan Penyidik Punya alat bukti Yang cukup Untuk menetapkan Putri sebagai tersangka Terlebih Penyidik juga Sudah melalui Proses kelar perkara Untuk menentukan Status hukum Istri Verdi Sambo ini Nanti Prasangka Basal Penyidik Yang menjelaskan Ucapnya Sebelumnya Tim khusus Mabes Polri Telah menetapkan Empat tersangka Mereka adalah Irjen Verdi Sambo Barada Richard Eliser Dan Barada E Ripka Richard Risal Dan seorang ART Sambo Bernama Kuat Maruf Brigadir J Tewas setelah Diduga ditembak Barada E Di rumah Dina Sambo Di Durantiga Jakarta Selatan Menurut keterangan Polisi Barada E Menembak Brigadir J Atas perintah Verdi Sambo Bahkan Diketahui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Mengkobol Hukum Mahfud MD Mengungkapkan Hal yang mengejutkan Soal mantankah Di program Irjen Verdi Sambo Dikatakannya Sambo memiliki Kelompok yang Dibaratkan Menjadi kerajaan Di internal Mabes Polri Hal inilah Yang membuat Mengungkapkan Kasus Penebakan Brigadir J Novrian Sah Yusua Huta Barat Di rumah Dina Sperdi Sambo Itu di Kompleks Polri Durantiga Pada Jumat 8 Juli Namun Mahfud menegaskan Kelompok Sambo Itu telah Ditindak Dan sebagian Telah ditahan Di isi lain Presiden Jokowi Dodo Kata Mahfud Sempat Marah Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir Yusua Yang berlarut-larut Dan terkesan Lambat Mahfud Begetahui Jokowi Marah Di kasus Pembunuhan Itu Melalui Seska Pramono Anung Saya ketemu Pak Pramono Anung Saya bilang Mau ketemu Presiden Ini kasus Ini bagaimana Pak Presiden Bagaimana Arahnya Ujar Mahfud Dikutip Dari Kanal Youtube Akbar Faisal Pak Pram Bilang Wah Tegas Pak Gak Perlu Yakinlah Saya Wong Pak Presiden Marah Betul Dan Kenapa Lama Sampung Mahfud Setelah itu Mahfud Mengatakan Sempat Bertemu Jokowi Dalam Sebuah Rapat Mahfud Menyebut Jokowi Meminta Kasus Ini Cepat Diselesaikan Agar Tak Menimbulkan Isu Liar Di Masyarakat Terus Ada Rapat Lagi Saya Ketemu Presiden Diarahkan Itu Agar Tak Timbulkan Isu Macem-macem Dan Cepat Diselesaikan Dan Jangan Ditutupi Kata Mahfud Tak hanya Itu Mahfud Mengatakan Jokowi Jokowi Memanggil Kapolri Jenderal Sitio Sigit Prabowo Ke Istana Pada Senin 8 Agustus Lalu Jokowi Meminta Agar Sitio Sigit Segera Menutaskan Kasus Tersebut Setelah Pertemuan Dengan Kapolri Mahfud Diundang Bertemu Jokowi Pada Pertemuan Itu Jokowi Bertanya Mengapa Polri Terkesan Lama Menutaskan Kasus Tersebut Jokowi Pun Meminta Agar Kasus Itu Tak Terlalu Lama Untuk Diselesaikannya Pertemuan